Artir Holly Compton pada tahun 1923 telah mengamati gejala tumbukan antara foton yang berasal dari sinarik dan elektron. Percobaan Compton cukup sederhana. Sumber sinarik monogromatis. Alat ini dapat memancarkan sinar dengan panjang gelombang yang sama atau satu nilai panjang gelombang. Lempengan logam yang tipis. Di dalam logam ini kita dapat elektron bebas. Dan detektor untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik. Bagaimana sistem ini bekerja? Sinar menjala lurus ke kanan. Sinar ini mengenai elektron. Selanjutnya, sinarik menyimpang dari arah semula. Demikian juga elektron. Nah, ketika sebuah detektor diletakkan di sini, ternyata panjang gelombang yang terdeteksi bukan satu nilai, akan tetapi tetap ada dua nilai. Grafik ini unik untuk setiap sudut penyimpangan tertentu. Artinya, bentuk kurva bervariasi berdasarkan sudut penyimpangan dari sinar. Secara umum, nilai panjang gelombang terhambur selalu lebih besar daripada panjang gelombang semula. Jika dibandingkan antara teori gelombang cahaya dan hasil percobaan, ternyata tidak sesuai. Dengan kata lain, teori gelombang pada cahaya tidak bisa menjelaskan hasil percobaan hamburan sinarik. Nah, untuk menjelaskan fenomena ini, Compton menemukan kecocokan jika menganggap bahwa foton merupakan partikel cahaya, namun memiliki masa hati yang penol. Seperti yang diusulkan oleh Einstein pada efek fotolistrik dan oleh Planck pada radiasi benda hitam. Menggunakan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi, Compton berhasil menunjukkan nilai perubahan panjang gelombang melalui persamaan. Lambda aksen minus lambda 0 sama dengan h per mc, 3 kali 1 minus cos theta. Dimana lambda 0 merupakan panjang gelombang sinar semula. Lambda aksen merupakan panjang gelombang sinar terhambur. Theta merupakan setahamburan sinar terhadap arah semula. H merupakan cos nata Plank. M merupakan masa elektron. Dan C merupakan kecepatan cahaya. Nah, H, M, dan C merupakan konstanta. Sehingga H per mc memiliki nilai tetap. Nilai ini sering disebut sebagai lambda C atau panjang gelombang Compton. Lambda C sama dengan 2,426 dikali 10 pangkat minus 12 meter atau 0,02426 nanometer. Nilai lambda aksen minus lambda 0 sering disebut sebagai delta lambda atau pergeseran Compton. Sub-efek Compton merupakan salah satu fenomena bahwa cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik dapat berkelakuan seperti partikel. Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran apa itu efek Compton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.